Nah teman-teman ini ada sebuah jepit jemuran atau jepit baju Untuk video kali ini saya akan mencoba membuat alat super canggih super pintar dari jepit baju ini ya Nah kita lepas dulu jepit baju ini seperti ini Selanjutnya kita siapin dua buah kabel yang sudah dikupas Nah seperti ini untuk panjangnya sesuaikan aja dengan kebutuhan Dan salah satu kabel langsung kita lilitkan pada ujung jepit jemuran atau jepit baju di bagian ini Nah disini ya Nah kita lilitkan aja seperti ini Kalau sudah nyampe langsung kita pelintir seperti ini supaya tidak lepas Nah seperti ini jelas ini ya Gampang ini Dan untuk jepit baju yang lain ini sama Kita ikatkan kabel yang sudah dikupas Nah seperti ini Kalau sudah nyampe seperti ini kita pelintir juga Supaya kabel ini tidak mudah lepas dari jepit jemuran ini ya Nah ini sudah selesai Nah kalau sudah selesai seperti ini Selanjutnya kita pasang kembali Seperti semula ya untuk jepit jemuran seperti ini Nah kita pasang seperti ini Dan kita pasang kencingannya atau penguatnya ini ya Nah kita pasang seperti ini Dan hasilnya seperti ini Gampang ini ya Selanjutnya kita siapin dua buah kabel lagi seperti ini Dan salah satu kabel langsung kita hubungkan pada sisa kabel yang panjang ini ya Yang dari jepit jemuran atau jepit baju ini Nah kita pelintir aja seperti ini Dan yang ini adalah kabel yang kedua Nah kita pasang juga pada kabel yang kedua juga ya Yang dari jepit jemuran seperti ini Kita pelintir Nah seperti ini ya Selanjutnya kita pasang atau kita taruh di penjepit ini Untuk dilakukan penyoderan ya Nah seperti ini Dan langsung kita sodir Pada kabel ini Ini bertujuan supaya tidak mudah lepas dan benar-benar kesambung ya Oke kita sodir dulu Setelah disodir kurang lebih hasilnya jadi seperti ini Karena ini terlalu panjang ini kita potong aja Supaya sedikit lebih rapi Nah hasilnya jadi seperti ini Nah teman-teman Selanjutnya kita siapin ini baterai HP ya Yang kebetulan sudah ada kabelnya Kuning dan warna merah Kita siapin juga saklar Nah seperti ini Dan kita pasang saklarnya dengan posisi seperti ini ya pada baterai Tapi kita kasih perkat dulu Pada saklarnya seperti ini Dan langsung kita tempelin pada baterainya dengan posisi seperti ini Selanjutnya kita siapin Selanjutnya kita siapin buzzer ini Nah yang ada tandanya ini adalah kutub positif ya dari buzzer ini Kita tempelin juga pada baterainya Tapi kita kasih perkat dulu Nah kita pasang disini ya Kita kasih perkat seperti ini Dan langsung kita tempelin buzzernya dengan posisi seperti ini Nah jelas ini Nah teman-teman Selanjutnya kita sodirin ya Ini kabel yang warna merah yang dari baterai Atau kutub positif baterai ya Pada pin saklar atau kaki saklar Nah kita sodir disini Selanjutnya kita sodir kabel yang dari kutub positif buzzer ya Nah karena ini kabelnya terlalu panjang Kita potong sedikit ya Nah seperti ini Dan langsung kita sodir pada kaki saklar yang disini Nah kabel sudah kita sodir kurang lebih hasilnya jadi seperti ini Ini cukup jelas ini Selanjutnya pada jepit jemuran ini ya Salah satu kabel ini langsung kita hubungkan pada kutub negatif buzzer ya Nah cukup kita pelintir aja Dan untuk kabel yang kedua yang dari jepit jemuran ini Langsung kita hubungkan atau kita sambung Dengan kabel yang warna kuning atau kutub negatif baterai Nah seperti ini Supaya lebih aman dan tidak terjadi konflik Kedua sambungan ini kita isolasi Nah kedua sambungan ini udah kita isolasi Selanjutnya kita siapin ini kertas ya Dan kertas ini langsung kita potong kurang lebih panjang 1 cm setengah dan lebar 1 cm Nah seperti ini Ini udah cukup seperti ini Dan untuk kertas ini yang sudah dipotong langsung kita kasih lubang ya Nah ini cukup kita tusuk Ini menggunakan pinset Nah seperti ini Nah teman-teman Selanjutnya kita siapin ini senar untuk pancing atau tali untuk pancing ya Nah ini Sepertinya tidak kelihatan Tapi cukup jelas ini ya Langsung kita ikat ini Salah satu ujung senar pancing ini pada kertas ya Nah kita ikat pada kertasnya ini Oke kita ikat Nah setelah kita ikat Kurang lebih hasilnya jadi seperti ini Ini menggelantung bebas Jelas ini Dan ini adalah rangkaian dari baterai dan juga jepit jemuran atau jepit baju ya Nah hasilnya jadi seperti ini Nah teman-teman Sekarang saya sudah ada di depan pintu ini Dan yang ini adalah rangkaian super pintar super canggih Yang terbuat dari jepit jemuran atau jepit baju ini ya Dan saya akan pasang semua rangkaian ini pada pintu Dan untuk mempersingkat video saya skip dulu ya Semua pemasangan rangkaian ini pada pintu Oke Nah teman-teman Semua rangkaian sudah saya pasang pada pintu Dan kita lihat lebih dekat lagi supaya lebih jelas ya pemasangannya Baterai saya pasang disini Saya tempelin disini Jepit baju atau jepit jemuran saya tempelin disini Dan untuk tali pancing atau senar yang ada kertasnya Ini saya ikatkan pada handle pintu seperti ini ya Nah seperti ini Ini kita buka dulu kunci dari pintu ini Nah seperti ini Dan kita pasang ini kertas ini pada jepit jemuran ya Oke kita pasang dulu Untuk kertas ini cukup kita jepitkan dengan jemuran Nah seperti ini Jelas ini ya Oke kita coba onkan saklar dulu seperti ini Dan kita coba buka pintu Dan kita lihat hasilnya Nah Buzzer ini langsung berbunyi ya Ketika kita membuka pintu seperti ini Ini menjadi alarm otomatis anti maling ya Ketika kita buka pintu Nah kita pasang kembali Ini kertas atau kita jepitkan pada jepit jemuran seperti ini Ya Kita Onkan saklar lagi Nah seperti ini Dan kita coba buka pintu ini dari luar ini ya Oke Oke langsung kita coba buka pintu Nah ketika kita buka pintu seperti ini Ini buzzer langsung berbunyi ini ya Nah jelas seperti ini Oke kita tutup lagi Kita Offkan saklar dulu Nah teman-teman Rangkaian super canggih Super pintar ini yang terbuat dari Jepit jemuran atau jepit baju ini ya Ini menjadi alarm anti maling ya Dan ini sangat bermanfaat ya Ketika kita lupa mengunci pintu Ini apalagi jam-jam malam seperti sekarang ya Dan misalnya ada orang yang tidak dikenal atau maling ya Yang berusaha untuk menerobos pintu ini ya Maka dengan cara membuka pintu ini Dan kertas ini secara otomatis akan terlepas Dan secara otomatis pula alarm ini akan berbunyi ya Oke Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih